Itu aku, waktu kena kasus itu drop banget karir aku, maksud tuh kerjaan aku, cuman, apa ya, lebih hati-hati lagi dalam melangkah lah suatu saat nanti, kayak gitu. Apa yang aku harus ambil tuh harus bener-bener dipikirkan, gitu. Teh, menanggapi soal, ini kan ada kabar tidak mengenakan dari Nikita Mirzani, katanya mengalami dugaan kekerasan oleh Rizky Irmansyah. Mungkin gimana teh menanggapinya, Teh, sebagai teman? Ya aku juga kaget sih, maksudnya tuh sampai apa ya namanya tuh ada kekerasan seperti itu, kalau memang benar iya, ya turut perhatian lah. Karena aku lihat juga kan Nikita, dia itu memang butuh pasangan yang lebih dewasa yang aku lihat. Makanya kayaknya kalau yang mantannya ini ya, mantan mungkin atau pacarnya gak tau lah sekarang apa, menurut aku kemudaan. Dia itu butuh yang 40, 45, kayak gitu loh. Jadi lebih ngomong dia, gitu kan. Aku tau. Aku kan maksudnya tau lah kalau pekerja keras itu kadang-kadang kita butuh disayang, butuh dimanja-manja mungkin kayak gitu ya. Cuman mungkin, kadang-kadang kita tuh kalau independen woman biasanya keras. Cowok juga biasanya pengen dihargai, disitu bentrok. Aku kayak yang sama pasangan yang sekarang, itu sering bentrok seperti itu. Kayak karena akunya terlalu sok-sokan pekerja keras, sementara laki-laki juga pengen dihargai, jadi bakal bentrok disitu susah sebenarnya. Makanya kalau terlalu independen juga sebenarnya kalau mau cita-cita mau menikah, atau cita-cita pengen pasangan selamanya susah. Jadi kalau cewek memang harus, ya kalau mau punya pasangan lama, harus agak ngalah-ngalah dikit. Teh, tapi kan ini dari Rizky Irmansa juga katanya mau nge-spill lagi nih soal Rizky Irmansa, cowoknya katanya mau ngomong juga nih ada beberapa perlakuan dari seorang Nikmir juga ke dia, perlakuan tidak mengenakan. Jadi kayak ajang balas bentang gitu, maksudnya seperti apa? Sebenarnya sih kayak gitu tuh apa ya, emosi sesaat sebenarnya. Harusnya sih diomongin, kayak gitu diomongin. Ya semoga cepet inilah, cepet. Tapi aku gak mau terlalu ikut campur kan, maksudnya dan kasihan juga sama Kandiki kan aku kenal juga. Ya menurut aku sih Kandiki butuh pendamping yang lebih dewasa aja sih. Yang lebih dewasa dan banyak duit. Kayak gitu, karena dia itu banyak uang loh Nikita itu, banyak uang dan menurut aku harus yang diatasnya dia. Jadi kan bisa kemong dia. Kalau di bawahnya dia, pas dia aja harganya ada yang miliaran, ada yang ratusan juta. Jadi kalau di bawahnya dia, iya gak bisa. Menurut aku gak bisa. Oke, mungkin terakhir supportnya teh untuk Kandiki. Pokoknya buat Kikita Mirzani berpetualang lagi. Berpetualang lagi, dia pasti nih kalau putus barbar teh. Saya dari teh doa dan harapannya di umur baru apa-apa.